Apakah kucing atau hewan kesayangan kita menularkan virus corona atau COVID-19 Ya halo new lovers, welcome back to Mewpao Mili channel Dan setelah lama gak bikin video youtube akhirnya ayah bikin video youtube lagi Dan kali ini ayah mau ngebahas tentang topik yang lagi rame ya Dimana-mana yang mana hampir semua orang mungkin kita juga merasakan dampaknya secara langsung Yaitu tentang pandemi COVID-19 atau Corona virus Jadi di video ini topik yang mau kita bahas adalah Apakah kucing atau hewan kesayangan kita menularkan virus corona atau COVID-19 Jadi pertama yang ingin menyampaikan beberapa hal yang mengaitu Corona virus ini Kita jangan sampai panik, jangan sampai riuniu di barang-barang untuk baru Dan jangan juga udah percaya berita-berita yang tersebut lagi Karena kita harus memastikan dulu kebenarannya Banyak juga isu-isu hoax yang sudah berendari Jadi pastikan kalau kita share berita itu sudah valid kebenarannya Dan juga berasal dari sumber yang terpercaya Kemudian terkait himbauan-himbauan pemerintah juga Baiknya kita ikutin ya Mulai dari rajin cuci tangan Terkait cuci tangan ini Penting ya kita ikutin langkah-langkah yang dianjurkan dalam cuci tangan Misalnya selasalah jari Kemudian putar jempol Terus selasalah kuku Karena ayah nemu video dimana kalau kita gak melakukan gerakan-gerakan tersebut Itu kita mungkin gak menjangkau seluruh bagian yang ada di tangan kita Jadi mungkin aja kalau misalnya virus itu ada di tangan kita Kita cuci tangan Virusnya gak hilang gitu Karena kita cuci tangannya gak benar Jadi pastikan kita cuci tangan dengan baik Dan dengan sabun ya Jangan lupa Terus kemudian terkait physical distancing juga Jadi yang awalnya disebut social distancing ya Sekarang disebut physical distancing Dimana kita harus menjaga jarak secara fisik Karena ini juga gak kalah penting ya Karena seandainya seorang ikut terkena virus Terus itu dia menyebarkan Gak hanya waktu dia lagi batuk atau bersin gitu Jadi ayah juga ngeliat dari suatu sumber Bahwa ketika kita bernapas aja atau berbicara Kita bisa mengeluarkan droplet dari mulut atau hidung kita Yang bisa terbang di udara itu hingga 1 meter atau bahkan lebih Dari mulut atau hidung kita gitu Kenapa Jadi Apa namanya Pastikan kita menjaga jarak ke setiap orang Karena Orang yang terkena pun bisa aja gak Menunjukkan Gejala gitu ya Itu penting juga untuk physical distancing Oke kita lanjut ya Jadi yang kedua itu tadi physical distancing Kemudian yang ketiga Kita juga Penting untuk pakai masker bila diperlukan Jadi Walaupun sebenarnya masker itu Diprioritaskan untuk Orang yang sakit ya Dan juga orang-orang yang secara langsung menghadapi orang yang sakit Seperti tenaga medis Tapi Saat ini juga Lebih diimbau untuk Menggunakan masker Terutama apabila kita pergi keluar rumah Dan disebutkan juga di salah satu sumber bahwa Masker kain juga bisa membantu kita untuk mengurangi Kita kemungkinan tertapar gitu Karena Daripada kita gak pakai masker sama sekali Walaupun itu tidak se-efektif Apabila kita menggunakan masker yang Masker operasi yang hijau Atau masker N95 ya Kemudian Kalau misalnya kita terkena gejala Yang disebutkan Kejala utamanya Batuk-batuk kering Kemudian demam Dan Sesak nafas ya Apabila kita terkena gejala tersebut Kita jangan ragu untuk Periksa Jadi terkena virus corona itu bukan berarti aib Ya anggap ajalah kita sakit flu gitu kan Kita harus periksa Biar sembuh Yang mana flu ini Punya resiko Sampai berbahaya gitu Walaupun Gak semua orang Bisa mencapai ke resiko itu Gimana cara mengurangi resiko itu Dengan cara mencegah Atau mengobati sedini mungkin Gitu ya Kalau di Jawa Barat Itu ada Aplikasi Pipobar Namanya kita bisa download Dan apabila kita Termasuk ke Dalam Kategori orang yang harus diperiksakan Itu bisa diperiksa secara gratis Dengan drive-thru Jadi kita daftar melalui aplikasinya Kemudian bisa dijadwalkan Untuk periksa Dan kita datang Di waktu itu Kemudian Ada yang bawa juga bahwa Kita sebaiknya Tidak usah dulu mudik Karena sebentar lagi kan Kuasa ya Kuasa Kemudian Lebarat Sebaiknya kita jangan mudik dulu Karena Orang yang terkena itu Menentu-menentu Menentu-menentu Bahkan sampai dia sembuh Bisa aja Dia gak sadar Kalau sebenarnya dia udah kena Dan bahkan sembuh gitu Jadi Ya jangan sampai Misalnya kita Ternyata kena Gak sadar Gak nunjukin gejala Terus kita pulang Ketemu orang tua Orang tua tertular Dan Ternyata Di orang tua Yang Daya tahan tubuhnya Tidak sekuat kita Dampaknya lebih Berbahaya gitu Jadi Apabila kita Mencintai keluarga kita Sebaiknya kita Jangan mudik dulu Sebelum Dinyatakan bahwa aman Atau Status Nasionalnya Sudah aman Untuk Berpergian atau berkumpul Dengan orang banyak Sekarang kita Lanjut ke topik Yang Utama ya Dari video ini Yaitu Apakah Kucing atau Hewan priaran kita Bisa menularkan Virus COVID-19 Nah jadi Berdasarkan Riset yang Udah Ayah lakukan Ini ada OID Yaitu Kayak WHO Tapi Berfokus kepada Hewan ya Organisasi dunia Terkait Kesehatan hewan Atau World Organization For Animal Health Di website-nya Di salah satu halaman Itu menyebutkan Bahwa By the way Halaman ini Baru aja ya Di update Di bulan April ini Bahwa The current Spread Of COVID-19 Is a result Of human To human Transmission Today There is no evidence That companion Animals Have spread The disease Therefore There is no justification In taking measures Against convenient animals Which may compromise Their welfare Jadi Penyebaran dari Virus COVID-19 Saat ini Sebenarnya Antar manusia Jadi manusia Ke manusia Kemudian Sampai hari ini Belum ada bukti Bahwa Hewan peliharaan Itu Menjadi penyebab Penyebaran COVID-19 Jadi Tidak ada Justifikasi Atau Pembenaran Untuk Mengambil Tindakan Yang dapat Membahayakan Kesejahteraan Hewan peliharaan Kita Jadi Kesimpulannya Adalah Bahwa Belum ada bukti Hewan peliharaan Dan dalam konteks ini Kucing kita Itu bisa Menyebarkan Virus COVID-19 Jadi Tidak ada alasan Untuk mengambil Tindakan Yang Merugikan mereka Seperti Jadi Dijauhin Dikambing hitamkan Atau Kasus terburuknya Mungkin sampai Dibuang Itu Jangan sampai Dilakukan Karena Belum ada buktinya Mereka bisa Menyebarkan virus ini Tetapi Catatan Yang Ingin ayah Sampaikan juga Ke teman-teman Semua Bahwa Walaupun mereka Belum terbukti Bisa Menyebarkan Virus COVID-19 Kita Tetap Perlu Berhati-hati Karena Virus ini Kan Bisa juga Ada di Permukaan Benda matian Kayak kita Ada di Pakaian Di Permukaan Meja Di Gagang pintu Di Pegangan tangga Dan Lain-lain Dan bisa juga Ada di Permukaan Tubuh Hewan kita Apalagi Misalnya Kalau Kucing kita Itu Suka Keluar rumah Jadi Sebenarnya Himbauan Untuk Di Rumah Aja Atau Stay At Home Itu Juga Sebenarnya Berlaku Untuk Keliharan Kita Jangan Bebaskan Mereka Untuk Berkeliaran Di Luar Rumah Karena Bisa Kalau Mereka Keluar Rumah Walaupun Mereka Tertular Bisa Mereka Bawa Pulang Karena Hinggap Di Permukaan Tubuh Mereka Jadi Batasi Mereka Untuk Keluar Rumah Dan Kalaupun Susah Gitu Sekali Kali Masih Suka Keluar Mungkin Bisa Kita Cegah Dengan Rejin Di Mandikan Kucing Kita Kurang Lebih Itu Aja Kesimpulan Dari Riset Yang Ayah Lakukan Kita Bisa Tenang Bahwa Kucing Kita Tidak Menularkan Virus Tapi Kita Tetap Harus Berhati Hati Dengan Menjaga Kebersihannya Dan Membatasi Mereka Untuk Tidak Keluar Rumah Jadi Teman Kita Karantinan Di Rumah Oke Jadi Kurang Lebih Itu Aja Yang Ingin Ayah Sampaikan Di Video Kali Ini Doa Ayah Semoga Kita Semua Menti Ongkel Sekeluarga Tetap Sehat Sampai Pandemi Berakhir Dari Sia Cepat Terlepas Dari Pandemi Ini Dan Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Bisa Klik Tombol Like Dan Kalau Ada Komentar Bisa Ditulis Di Bagian Komentar Dan Mungkin Ada Koreksi Siapa Tau Ada Salah Penyampaian Disini Ayah Mohon Maaf Kemudian Kalau Misalnya Kalian Suka Dengan Video Video Di New Pemili Dan Nunggu Video Berikutnya Bisa Diklik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lancer Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah Terima 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 Kasih Sudah Menonton Kita Bakal Abor Video Baik Palu Jadi Ikutan Terus Dengan Like Dan Subscribe Hi! Miu-miu!